Pemirsa penjagaan kepat di sekitar Nermaga, Wijayapura, jelang dilaksanakan eksekusi hukuman mati 4 WNA dan 1 WNI terpidana kasus narkoba di Lapas Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Satu orang terpidana mati lainnya akan dieksekusi di Lapas, Boyolali, Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung bersama dengan Danis Anissa di Cilacap, Jawa Tengah dan juga ada Stella Klarissa di Boyolali, Jawa Tengah. Kami akan ke Danis terlebih dahulu. Danis, sejauh ini apa saja persiapan yang dilakukan menjelang eksekusi ini? Zakiya dan Elvita, jelang pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan nanti malam hingga siang ini. Pasukan pengamanan maupun situasi di Wijayapura, Darmaga Wijayapura semakin siang semakin ramai. Dan tadi kami sempat memantau beberapa anggota dari Polda, Jawa Tengah, kemudian dari Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung sudah mulai satu persatu memasuki wilayah Darmaga Wijayapura untuk kemudian menyeberang ke Lapas Nusa Kambangan. Dan tidak hanya tim eksekutor yang juga mulai berdatangan dan melakukan sejumlah persiapan untuk dilakukan eksekusi nanti malam. Tadi juga kami sempat melihat ada anggota keluarga dari Terpidana Mati yang sudah mulai memasuki Darmaga untuk kemudian menyeberang ke Lapas Nusa Kambangan. Tadi kami melihat keluarga dari Marco Archer Cardioso, yang ini warga negara Brazil. Dan juga memang menurut tambahan informasi yang kami peroleh, salah satu anggota keluarga dari Daniel Enemo, yang ini warga negara Nigeria juga rencananya dijadwalkan siang ini akan menyeberang ke Lapas Nusa Kambangan untuk menemani anggota keluarganya yang akan menjalani eksekusi nanti malam. Dan selain pihak keluarga, Elvita dan Zakia, ada juga tim rohaniawan yang terus-menerus sejak hari Rabu lalu melakukan pendampingan kepada para calon, maksud kami para Terpidana Mati. Dimana sempat diutarakan kepada rohaniawan apa saja keinginan terakhir yang ingin dilakukan oleh para Terpidana Mati ini. Beberapa diantaranya memiliki keinginan untuk memakan makanan favorit mereka, kemudian ada juga yang mengutarakan ingin melakukan ibadah dan sebagainya. Dan memang Zakia, Elvita di tengah kontroversi boleh tidaknya digelar atau dilakukan eksekusi mati ini. Nyatanya Bahkan bahwa Indonesia saat ini dalam keadaan darurat narkoba sehingga tidak bisa terjadi pada para jembung narkoba ini harus tetap berjalan. Dan hingga saat ini penjagaan di kawasan Dharmagawijayapura masih bisa dipastikan semakin ketat, Terutama pada pukul 3 nanti rencananya penjagaan atau status keamanan akan ditingkatkan menjadi ring 3. Dimana pada wilayah tertentu kami tidak diperbolehkan untuk berada di area Dharmagawijayapura. Dan untuk berbagai informasi terkini lainnya kami akan segera menginformasikan untuk sementara demikian Elvita dan Zakia kembalikan Anda.